Ya Good People, Anda masih bersama Fakta 6.2, kami masih akan menggawal bersama-sama bagaimana kemudian perjalanan dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar. Untuk menuju ke KPU pada pagi hari ini, kita akan saksikan bersama bagaimana kemudian kemeriahan dan sumarak dari para pendukung Anies dan juga Muhaymin Iskandar. Pasangan ini memang merupakan pasangan Capres dan Cawapres pertama yang mengumumkan secara resmi kepada publik bahwa mereka akan melenggang bersama ke Pilpres 2024 mendatang berbeda dengan dua Capres yang lainnya. Dan memang Muhaymin Iskandar sendiri atau lebih dikenal dengan Cak Imin merupakan politisi Indonesia sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sang ayah Muhammad Iskandar adalah keluarga dari pondok pesantren Manbaul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur. Muhaymin Iskandar merupakan keturunan dari KH Bisri Shansyuri yang merupakan salah seorang ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama. Karirnya dimulai saat menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri. Sejak duduk di bangku kuliah, Gus Muhaymin aktif di tempat-tempat diskusi dan juga aktif di pergerakan mahasiswa. Ia juga pernah bergabung menjadi anggota dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Selanjutnya terpilih menjadi ketua cabang PMII Yogyakarta pada tahun 1994-1997. Aktif juga beliau di Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Selain itu, good people karir politik dari Cahimin ini juga dimulai bersamaan dengan lahirnya era reformasi di tahun 1998. Dan memang kemudian berbagai pertimbangan dan juga rapat yang dilakukan oleh koalisi ini akhirnya memutuskan, menetapkan Cahimin ini kemudian akan melenggang bersama dengan Anies Baswedan di kontestasi pemilu 2024 mendata. Hari ini hari pertama pendaftaran dibuka oleh KPU dan mereka juga merupakan pasangan pertama yang kemudian akan mendaftarkan diri pada pagi hari ini dan tidak disangka-sangka good people ramai dan juga antusias dari para pendukung Anies dan juga Cahimin yang datang dari berbagai partai begitu ya. Memang kita masih menunggu bersama kemudian kedatangan rombongan Anies Baswedan dan juga Cahimin atau yang sekarang disebut dengan Amin begitu ya. Memang sebenarnya perjalanan dari tadi mereka berangkat dari kantor DPP Nasdem menuju ke KPU ini sebenarnya jika di hari-hari biasa dengan perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 begitu sebenarnya cukup saja dengan 10 menit perjalanan begitu ya. Namun kemudian hari ini karena memang perjalanan mereka dipadati oleh ribuan pendukung yang turun langsung ke jalan dan ingin ikut serta langsung dalam pendaftaran pasangan ini ke KPU maka perjalanan memang juga ditempuh lebih lama dari biasanya ini lebih dari 30 menit mereka masih dalam perjalanan dan belum tiba di gedung KPU Jakarta Pusat. Berbagai persiapan memang sudah dilaksanakan Good People baik dari pasangan ini maupun dari KPU terlihat penjagaan yang begitu ketat dan luar biasa mempersiapkan kedatangan dari pasangan ini untuk tiba di KPU pagi hari ini dan memang di KPU sendiri tidak hanya sekadar mendaftarkan diri begitu ya namun juga kemudian menyerahkan beberapa berkas berjumlah total 14 berkas yang akan diberikan ke KPU sebagai syarat pendaftaran sebagai Capres dan juga Cawapres lalu nanti di sana juga sudah ada podium begitu untuk Anis dan juga Caimin jika ingin menyapa dan juga memberikan pidato kepada para pendukung yang memang sudah dari subuh tadi standby di jalan begitu baik di kantor DPP Nasdem di sepanjang perjalanan bahkan di gedung KPU selamat menikmati